Pemirsa Chief Executive Officer CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin dipilih menjadi Konsul Kehormatan untuk Wilayah Indonesia Timur dari Pemerintah Republik Kroasia. Chief Executive Officer CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin dipilih menjadi Konsul Kehormatan untuk Wilayah Indonesia Timur dari Pemerintah Republik Kroasia. Penunjukan Munafri Arifuddin sebagai Konsul Kehormatan Kroasia disampaikan langsung oleh Dubes Kroasia untuk Indonesia Debocha Kuharovic dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Makassar selasa sore. Dubes Nebocha menyebut Munafri merupakan representasi yang Pemerintah Kroasia inginkan untuk menjembatani potensi kerjasama bilateral antara Indonesia Timur dengan negara pecahan Kroasia. Selain itu, api dianggap memiliki jejaring dan pengalaman yang sangat mumpuni dari semua bidang mulai dari politik, entrepreneur, dan olahraga. Disamping kapabilitasnya yang mumpuni, Munafri dengan Dubes Nebocha Kuharovic ternyata memiliki kedekatan emosional. Kedekatan itu diakui sudah terjalin sejak beberapa tahun terakhir ini. Well, because of the very simple reason, we think that the gentleman that we appointed now as our honorary council is really representative of dynamics of the young entrepreneurial class of this country that could fulfill the best the roles that we need in this country and that in a way reflects the best the interest that Croatia could have in your province and in the provinces of Eastern Indonesia. Nah, kenapa Pak Api? Itu karena kita bisa lihat si Pak Api itu kayak dia mewakili kayak generasi muda yang dinamik dan juga konsen di bidang keusahaan, keusahaan yang berusaha yang seperti itu. Jadi, kalau kita mau lihat si itu kayak yang pertama. Kedua juga memang kayak kedekatannya secara pribadi, mereka punya hubungan dekat seperti itu. Dan kemudian tidak hanya itu, ya tadi karena kapabilitasnya Pak Api yang dah lihat sebagai pemuda yang dinamis yang mereka butuhkan untuk yang mereka butuhkan dan mereka menganggap itu mampu gitu loh Pak Api mampu untuk mengembangkan kerjasama sebagai wakil. Menyembakani ya? Ya, menjabatani ya. Kayaknya itu cukup kayak cocok banget gitu. Dubes Nebocha sendiri recadanya akan berada di Kota Makassar selama tiga hari. Mulai dari tanggal 9 hingga 11 November 2021 dengan sejumlah agenda penting. Mardi Antullah Hamid Selebis TV Mardi Antullah Hamid Mardi Antullah Hamid